Di perjalanan dalam nyaman Kedatangan Kapolres Kudus langsung disambut sejumlah warga desa Undaan Kidul kecamatan Undaan Kudus. Kunjungannya di desa Undaan Kidul tersebut merupakan salah satu kiat rutin Polres Kudus dalam menjaga kam tim mas di pedesaan setiap hari Jumat malam. Di hadapan sejumlah lapisan elemen masyarakat, Kapolres Kudus menghimbau agar masyarakat dapat bangkitkan kembali kiat positif di pos kampling masing-masing. Agar keamanan warga tetap terjaga. Menyusul dalam mengantisipasi ancaman gangguan kam tim mas yang masuk di pemukiman. Kapolres Kudus menginstruksikan seluruh jajaran babin kam tim mas di desa binaan masing-masing untuk turut serta dalam kiat sis kampling bersama masyarakat. Menurut Kapolres Kudus, kendala bangkitkan sis kampling karena kurang partisipatif masyarakat. Dengan sis kampling sendiri, sekaligus sebagai langkah preventif masyarakat dalam membantu peran Polri. Kita menghasilkan kembali pos kampling-pos kampling yang sudah ada untuk lebih aktif lagi dan akan berusaha menggiatkan bagi warga masyarakat yang bukan ada pos kamplingnya. Karena ini sangat bermanfaat bagi keamanan dan sangat membantu tugas-tugas dari Polisi. Kalau kendala masyarakat, pertama kadang kemauan. Kemauan karena dengan kesibukan dari sebagian warga masyarakat, sehingga untuk kegiatan pos kampling kadang kesibukannya agak kurang partisipatif. Tapi dalam hal ini dengan adanya musbika, kepala desa yang ikut serta menggerakkan ataupun menggugah semangat dari warga masyarakat, berharap bisa membantu agar pos kampling tetap akum. Selain gangguan kamtim mas, dalam gil jago kampling di desa Undaan Kidul, Polres Kudus juga menggandeng IJTI atau Ikatan Jurnalis Televisi Korda Muria Raya. Demi menangkal berita hoax dari kacamata media, agar berita bohong tak mudah tersebar luas.